Jelam Persija VS Persebaya, Thomas Doll waspada duel 1 lawan 1 karena tak mau kalah lagi. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mewaspadai duel 1 lawan 1 di pertandingan dengan Persebaya di lanjutan BRI Liga 1 Indonesia, minggu hari ini. Persija Jakarta akan menjamu tamu asal Surabaya, Persebaya, pada pekan kelima Liga 1 2023-2024. Menurut catatan dari 5 pertandingan terakhirnya, Macan Kemayoran baru meraih 1 kali kemenangan 2 kali imbang. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, minggu tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya mengiapkan 3095 personel gabungan untuk mengamankan laga lanjutan Liga 1 musim 2023-2024 Persija Jakarta VS Persebaya Surabaya pada minggu tanggal 30 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Persija krisis penyerang, Thomas Doll janjikan gaya main berbeda di laga kontra Persebaya. Pelatih Persija, Thomas Doll menjanjikan gaya bermain berbeda di tengah situasi krisis striker. Pada laga kontra Persebaya, hanya tersedia satu pemain berposisi striker di skuad Persija. Dia adalah Aji Kusuma. Di satu sisi, Thomas Doll mendorong semua pemain bisa mencetak gol ke gawang lawan. Aji Kusuma pun menjadi tumpuan Persija. Dia menambahkan, persiapan Persija menghadapi Persebaya berjalan baik. Diakui Thomas Doll, bejak mania yang akan memenuhi SUGBK pastinya menjadi suntikan tenaga bagi anak asuhnya. Hasil sidang Komdis, Persija Jakarta kena denda Rp25 juta. Total denda Rp100 juta berdasarkan hasil rapat Komdis pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Komite Disiplin Komdis PSSI telah menggelar rapat terbaru pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, didapatkan empat keputusan. Panitia pelaksana pertandingan dari PSS Sleman, PSIS Semarang hingga Persita Tangrak masing-masing dikenakan denda senilai Rp25 juta. Hukuman tersebut dijatuhkan kurang lebih karena alasan yang sama, yakni gagal mengantisipasi kedatangan dari supporter tamu ketika menggelar laga kandang. Persija Jakarta juga harus dikenakan hukuman oleh Komdis. Hukuman tersebut lagi-lagi karena supporter yang menerobos masuk laga tandang, meski sudah dilarang. M.A.C.E.J.G.A.J.O.S. tak sabar berjuang bersama Jakmania di SUGBK. Laga Persija Jakarta kontra persebaya akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bumkarno SUGBK Jakarta, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gelandang macan kemayoran asal Polandia, Maciej Gajos mempunyai pandangan khusus untuk laga tersebut. Walaupun belum pernah menginjakan kakinya di SUGBK, Gajos menilai stadion berkapasitas 77 ribu itu akan menjadi arena tanding yang berkesan. Pemain berusia 32 tahun itu pun menceritakan pengalamannya saat melihat laga Persija melawan PSM yang digelar di SUGBK pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Menurutnya atmosfer yang diberikan The Jakmania dapat memberikan motivasi lebih untuk para macan yang sedang bertanding. Evaluasi besar-besaran, Thomas Doll ingin Persija Jakarta bangkit dari kekalahan terburuk. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll ingin anak asuhnya melakukan evaluasi besar-besaran. Dirinya ingin timnya bangkit dari kekalahan terburuk pekan lalu. Selanjutnya, pelatih asal Jerman tersebut ingin anak asuhnya tidak banyak mencari alasan dengan situasi timnya saat ini. Thomas Doll ingin Persija Jakarta bangkit dan meraih kemenangan pekan ini. Persija Jakarta memang sedang dalam kondisi yang sulit. Di 4 laga pertama BRI Liga 1 2023-2024, klub asal ibu kota tersebut hanya meraih 1 kemenangan, 1 kali kalah, dan 2 kali imbang. Hasilnya, saat ini Persija Jakarta menempati posisi 11 klasemen. Aji Santoso sebut absennya Marco Simic di laga kontra Persija Jakarta tak menguntungkan Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyebut absennya penyerang Persija Jakarta Marco Simic tak membawa keuntungan berarti bagi tim baju ijo tersebut. Marco Simic diketahui masih dalam pemulihan cedera. Penyerang berpaspor Kroasia ini dikabarkan absen selama 6 pekan ke depan. Artinya Simic juga bakal melewatkan 2 laga besar menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu, tanggal 30 Juli 2023, dan Arema FC pada tanggal 20 Agustus 2023. Menurut Aji, Persija ada atau tidak ada Simic tetaplah sebagai tim berbahaya. Apalagi Macan Kemayoran masih memiliki penyerang-penyerang berbahaya lainnya seperti Rio Matsumura, Aji Kusuma, hingga Riko Simanjuntang. Apalagi Aji melihat Persija di tangan pelatih Thomas Doll lebih bermain kolektif dengan tidak mengandalkan 1-2 pemain saja. Hal ini yang dinilai Aji perlu diwaspadai timnya. Sempat duel di Piala AFF 2022, pemain Anyar Persija beri pujian untuk anak Didik Sinta Eong. Pemain berpaspor Filipina ini sudah sedikit memiliki gambaran meski baru masuk ke tim Macan Kemayoran. Pasalnya, dia sempat membela Filipina pada Piala AFF 2022 dan SEA Games 2021. Pada Piala AFF 2022, ada beberapa nama pemain Persija yang saat ini satu tim dengannya. Yakni Rizky Rido, Witan Sulaiman, Hansamuyama, dan Syahrian Abimanyu. Oliver Bias mengakui, pemain-pemain jebolan timnas Indonesia tersebut memiliki kualitas. Bahkan, dia menilai bahwa ini akan membuatnya lebih cepat beradaptasi dengan tim. Jebolan Akademi RB Leipzig ini menjelaskan, bermain bersama rekannya dari skuad Garuda akan jadi lebih nyaman. Hal tersebut karena kualitas anak Didik Sinta Eong sudah tidak perlu diragukan lagi. Persija Jakarta VS Persebaya, soroti tren buruk, Paulo Victor akui Bajul Ijo sering kena mental. Striker andalan Persebaya Surabaya, Paulo Victor menyoroti kelemahan terbesar Bajul Ijo setiap bertemu dengan Persija Jakarta. Paulo Victor mengakui bahwa para pemain Persebaya Surabaya sering kalah di mental sehingga fokus permainan sering buyar. Hal inilah yang ingin diperbaiki oleh penyerang Persebaya Surabaya itu jelang laga pekan kelima Liga 1 musim 2023 per 24. Sepanjang Liga 1 musim ini, Persebaya Surabaya memang memiliki catatan yang kurang mengesankan sehingga terpaksa hanya bertengger di posisi 12 kelas semen sementara. Paulo Victor, sang penyerang Persebaya asal Brazil, merasa timnya tak perlu terbebani dengan rentetan tiga laga tanpa kemenangan di Liga 1 2023 per 24. Paulo Victor menyebut keseriusannya dan pemain lain di tim untuk mengubah keadaan, tak perlu diragukan. Saat ini, seluruh tenaga dan pikiran pemain tercurahkan untuk mencari solusi Persebaya keluar dari masa sulit.